Hai teman-teman apa kabar kalian semua semoga selalu dalam keadaan sehat ya amin di video kali ini aku bikin garnish yang super simple banget jadi temen-temen bisa banget nih ya bikin garnish disini waktu kita berlama-lama langsung kita ke tutorialnya jadi pertama disini aku siapin ada pisaunya dulu dong ya kemudian wortel timun dan juga sawi sendok atau namanya apa ya pokcoy ya teman-teman kemudian kita bentuk seperti ini aja tuh kan ini mah nggak ada lima menit ya teman-teman sat-sat banget gitu kan jadilah bunga anturium kalau teman-teman nggak mau ribet untuk bagian putih bunganya langsung aja teman-teman cari cabai merah yang masih keras gitu kan ya jangan yang udah agak lembek atau apa namanya tuh kayak matang banget gitu kan teman-teman tinggal dipasang aja udah langsung jadi gitu kan ya cuman kali ini tuh aku nggak punya cabai merah jadi aku isi pakai wortel gitu kan ya Nah kalau sudah seperti ini ini boleh direndam dulu atau bisa langsung dipakai ya teman-teman Oke disini untuk bagian tengahnya seperti yang aku ceritain barusan aku tuh pakai wortel teman-teman ya wortelnya yang ukurannya kecil aja nggak apa-apa atau yang besar juga boleh teman-teman dibagi-bagi aja disini aku bikin lancip di ujungnya terus bagian samping kanan kirinya tuh kayak dibikin lingkaran tapi nggak melingkar banget pokoknya yang penting bagian atasnya tuh lancip ya teman-teman Nah kemudian untuk bagian sampingnya gitu kan ya biar ada daun-daunnya disini tuh aku nyapin timun jadi mau aku pakai bagian kulitnya aja gitu ya teman-teman tapi harus agak tebel ya karena disini kan mau di apa namanya dibentuk gitu kan ya bagian tengahnya untuk daunnya tuh bebas aja udah sering banget aku share banyak macem-macem ya pokoknya teman-teman pilih aja salah satu mau dibentuk kayak apa kali ini aku nggak ribet kayak dibikin ya bunga pada umumnya gitu eh bunga daun pada umumnya gitu kan ya terus ambil pisau garis yang paling lingkaran dibentuk bagian tepinya seperti itu ya teman-teman bagian tengahnya bukan tepi atunya Nah kalau sudah tinggal dibentuk aja bagian tepinya kalau misalkan mau dibikin seperti ini ini aja nggak diapa-apain juga boleh teman-teman itu mah suka-suka aja Nah kalau sudah ini tinggal disiapkan dulu ya teman-teman boleh direndam atau bisa langsung dipakai untuk bagian batangnya aku tuh lupa nggak nyiapin kacang panjang baru baru setelah pas mau dipasang ternyata kan bagian batangnya tuh nggak ada penutupnya gitu teman-teman nggak aja nggak ada hijau-hijau nya jadi disini aku pakai kuncis gitu dan kalau sudah bisa langsung dipakai Oke teman-teman sampai disini dulu videonya terima kasih banyak sudah nonton video ini sudah support channel ini bagi teman-teman yang baru bergabung selamat datang semoga suka dengan channel ini dan bagi teman-teman yang belum subscribe ditunggu ya supportnya untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis di share sebanyak-banyaknya agar yang lain jadi tahu kemudian kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa untuk like komen nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman tahu kalau aku upload video baru sampai bertemu lagi di video aku berikutnya terima kasih selamat menikmati